jadi kita sekarang mau naik autogate jadi sekarang autogate guys jadi gerbang otomatik kita cuma cita koreng pas kita yang penting barcode terus buka selamat siang guys hari ini kita dari Bandar Udara Luanda di Surabaya Indonesia di video ini aku kasih tau ke kalian cara naik pesawat dari bandara ini jadi sekarang kita mau check in dulu habis itu kita ada security dan ikut boarding kalau di Juanda ada seberapa terminal ada satu dan dua dua itu internasional dan satu itu domestik kalau terima satu ada satu ABC kalian harus lihat kalian naik pesawat apa dulu jadi hari ini kita naik batik R jadi kita di satu C ini dia tuh satu C tapi misalnya kalau Air Asia itu satu B baru udah satu A jadi tergantung maskapainya ya guys oke sekarang kita mau lanjut dan kalau kalian suka videonya jangan lupa like dan subscribe ini layar yang di Juanda kalau kalian bisa lihat jadi kita sekarang cari nomor check in counter untuk ke Jakarta hari ini kita mau terbang naik batik R sekitar jam 3 untuk nomor counter kita lihat di layar ini bentar tuh jadi batik R line R 60 sampai 83 jadi kita harus ke counter 60 sampai 83 karena self check in nya di Juanda itu nggak ada kita langsung aja ke counter check in oke guys oke guys habis check in kita dapat boarding pass sekarang kita ke gate untuk naik pesawat jadi Jakarta gate nomor 8 ya guys jam 2 jadi sebelum kita berangkat selalu cek layar di layar ada informasi penting-penting jadi kita harus ke gate 8 sekarang kalau sekarang kita menuju security check karena sebelum naik pesawat kita harus security check untuk keamanan jadi kita sekarang mau naik autogate jadi sekarang autogate guys jadi gerbang otomatik kita cuma cetak boarding pass kita yang penting barcode terus buka ini security checkpoint guys oke guys habis security kita ke pintu ini dia 6 sama 15 kita ke kanan karena kita nomor 8 kita ikutin 6 sampai 15 nah ini misalnya 5 sama 6 bukan sini udah ada tempat makan Thais dan sudah ada ayam goreng goreng tretas ada semua ada oke guys kita baru sampai gate 8 jadi berhasil guys Karena tempat duduknya 29 Kita sekarang ke 29 guys 29D Kita ada di bandar udara Soekarno-Hatta Jadi kita ambil arah pengambilan bagasi Bagasi claim Jangan transit Cuma ambil bagasi aja Yang mau transit Pindah pesawat lurus Ini dia Bagasi claim Sekarang kita mau ambil bagasi Jadi kita lihat di layar Harus ambil bagasi Di conveyor yang mana Kita cek sekarang Kita tadi dari Surabaya Naik Batik Air Jadi kita lihat Sesuai flight number Tuh Jadi Surabaya ID6401 Nomor 5 Jadi kita harus ke Nomor 5 guys Biar kita gak cari bagasi Di tempat yang gak ada Kalau misalnya bagasinya gak ada Kita harus ke lost and found Jadi pelaporan kehilangan Mudah-mudahan Bagasinya ada guys Oke guys Sampai sini aja Kalau kalian suka videonya Jangan lupa like dan subscribe Peace Sub indo by broth3rmax